Tingkatannya terlalu tinggi. Bilang aja gue suruh gue pensiun. Baperan, susah orang tua. Yang ini gemeter pucat, merah mukanya kayak kepiting rebus, ya kan? Dicoba di pepet tembok saja oleh Om Kris. Lihat, kedua driver ada koreksi-koreksi. Ada koreksi sama, lainnya juga nggak terlalu bagus. Ketemu lagi nih sama gue Levi di acara RC.TV Indonesia. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Gap nih? Kita mau battle challenge lagi bang. Battle challenge lagi. Ya kemarin-kemarin di episode sebelumnya gue nggak bisa hadir. Makanya dibandingin sama Om Godel untuk jadi host. Nah, sekarang gue balik lagi. Sekarang ini yang gue denger dari Gaby. Udah lapan besar nih guys. Lapan besar. Lapan besar. Wih, gokil banget. Ini makin seru, makin mengerucut, makin ketahuan skill-skillnya mereka nih Gap. Gokil ya? Betul. Nah, ini ada bad news sedikit. Harusnya AA Gatot itu ngelawan Om Robin di sini. Cuman AA Gatot berhalangan hadir dan kita diskualifikasi. Iya Gat, betul kan? Betul. Dia Cemen. Dia kayaknya nggak berani kayaknya. Ada ini nih. Ini host satunya lagi nih. Betul. Lewat. Nanti kita minta tolong Om Godel jadi juri di sini untuk ngelawan Om Robin. Kita cari peserta lainnya yang siap melawan Om Robin yang pasti skill-nya juga nggak kalah sama Om Robin. Betul. Kita cari game. Yuk! Gimana bang? Kira-kira. Apa ya? Udah ada. Gue sih nemu satu kandidat yang seru kayaknya. Jadi kemarin di Leather2TDC, dia menang nomor berapa kita? Nomor tiga atau nomor dua ya? Iya, iya. Kayaknya lawan yang sepadan sama Om Robin. Ada Om Kris tuh kayaknya tuh. Lagi sok sibuk. Lagi sok sibuk kita datengin kita challenge langsung. Sui. Om Kris, Om Kris, Om Kris. Oke, ketemu lagi nih. Kemarin di Leather2TDC lu hoki banget. Hoki lu gede dan bawa pulang kit dia. Door prize. Bukan gue yang beruntung. Gue dikelilingi teman-teman yang lagi beruntung. Yeelah. Dia sok iye merendahnya. So bijak. So bijak. Padahal kemarin gemeteran. Bisikin gue, gue gemeter nih ya kan. Oke. Om. Hei. Karena lu kemarin udah menang di Leather2TDC. Gimana kalau lu gue tantang untuk ngelawan Om Robin dan dengkotnya sini? Gimana? Lawan D1. Lawan orang D1 GP. Dan lu kemarin super expert kan? Super expert. Nah, kita lihat. Mental lu. Oh gas. Gas. Langsung gas. Sekalian belajar. Belajar apa lu merendah lagi nih? Ya, gak beneran. Belajar sama player atau pemain paling konsisten. Nah, kita lihat apa dia bisa konsisten juga. Ya, gak pernah konsisten. Clifter sombong ya. Clifter sombong ya. Clifter sombong. Clifter sombong. Enggak. Enggak, bedanya kan kalau Om Robin driver konsisten. Kalau kita driver gaya aja dulu. Gaya aja dulu. Main belakangan. Main belakangan. Yang penting gaya dulu. Nah, itu memperbaiki mental sebenernya. Oke, gue langsung challenge lu. Siap, siap. Di driver stand ketemu Om Robin. Sikat. Dan lu hoki, men. AA Gatot gak bisa dateng. Dan lu gantiin AA Gatot. Dan lu udah di lapan besar langsung. Jadi gue ngegantiin posisi CEO. CEO. Langsung. Oh ada, CEO. Ada. Nah. Ini ada Om Robin nih. Langsung aja. Om Robin, sini dulu Om. Om. Ini Om Gatot gak bisa dateng. Jadi kita di disqualifikasi. Waduh. Salah lawan gue. Nah, salah lawan. Gue salah lawan. Nah, gue challenge dia. Waduh, ini cocok killer. Gak. Pulang. Boleh pulang gak Om? Boleh pulang gak? Duh, Dengkotnya aja mau pulang ketemu Om Chris. Ya kan? Belajar tiap hari paling bener tuh harus sama Om Robin. Oke. Gue challenge lu berdua. Naik driver stand di juri sama Om Godel. Gimana? Siap. Sikat. Cocok killer. Cocok killer. Lebih cocok. Cocok logi kayaknya. Oke. Ketemu di driver stand. Ntar kita lihat mereka bakal gimana. Yoi. Ciao. Om Godel. Nah. Waduh. Ada presenter aslinya nih. Gue kan Levi KW3 ya. AKA Ngatimin dari Ngawi. Jadi gue kemarin sering berhalangan dateng. Doi yang gantiin. Kayaknya lebih cocokan dia yang jadi mas. Gak, 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 gak. Gak cocok gak? Gak. Nah. Kali ini gue mau minta bantuin Om Godel untuk ngejurin. Karena Doi ini sebenernya udah gak cocok men. Cocoknya udah jadi juri. Tingkatannya terlalu tinggi. Bilang aja gue suruh gue pensiun. Baperan susah orang tua. Ini sekarang kita Om Robin ngelawan Om Chris. Menurut lu gimana nih? Seru sih. Senior lawan Junior. Senior. Tapi Juniornya gak bisa dikatakan Junior lagi. Juniornya ngeri juga ya. Ngeri juga. Karirnya begini. Karirnya nih. Cepet. 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 Kayak Monas. Cepet banget. Kita langsung di tempat meja juri gimana Om? Cap. Gas. Tos dulu lah. Ciao. Nah. Sekarang udah di track. Ada dua orang. Yang satu sih santai aja Om Robin. Yang ini gemeter pucat. Merah mukanya. Kayak kepiting rebus. Ya kan. Nah. Ini gue suruh temen-temen disini suite. Untuk menentukan siapa leader. Siapa chaser. Itu satu. Yang kedua. Kita buat ini tiga babak. Tiga babak. Tiga babak. Yang menang dua kali. Dalam satu. Dalam dua babak tersebut. Langsung menang. Itu langsung juara. Cuman kalau dua-duanya imbang. Babak satu. Om Chris misalkan. Babak kedua. Om Robin yang menang. Kita tentukan di babak ketiga. Oke. Sekarang silahkan suite. Suit kayak kemana? Hah? Terserah. Terserah. Satu. Itu. Oke. Dia leader. Leader dengan mobilnya Toyota Supra Indonesia. Merah putih. Licky molly itu sebenernya bro. Nah. Om Robin pakai BRZ. Itu stok dari showroom langsung dipakai balap. Dalamnya masih ada plastik ya banyak. Kita langsung ke Om Godel Kita duduk disitu, kita lihat Udah siap loh, bentar, salaman dulu Ya, dan dingin tangannya Nah Seru nih, seru nih, ya kan Gimana menurut pendapat lo, Om? Ini pasti seru-seru Seru ya? Ketat Oke Babak pertama Run pertama Oke, Chris leader Om Robin Chaser Ready? Dua Satu Go Inisiasi yang Baik banget Kabur-kaburan nih kayaknya Om Chris Om Robin juga tenang banget ya Penangle Dipepet terus sama Om Robin Ada sedikit koreksi dari Chris Ada touchy-touch sedikit dari Om Robin Angle-nya gede banget ya Om Chris ya, mantap Tenang banget ya diikutin sama senior Wah, nah ya, cukup baik dari kedua drifter Nice Kita lihat Tempel terus Om Robin Ini seru sih Cuman sayang sebagai leader tuh harusnya lebih konsisten lagi Tadi gak ada Oh, dia tadi ada koreksi sedikit ya Oke Kita lihat Di run kedua Wah, langsung ngutak-ngatik ini Panik 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 Diikutin tetua gimana ya kan Ready? Oke, om Babak pertama Run kedua Ready? Dua Satu Go Ini kalau kita lihat Om Robin tuh Karakternya Sanka Oh, lebih kalah Mainnya tuh gak aneh-aneh Gak aneh-aneh Emang Oh, nice Yang baik sekali lagi Wow Walton sekali Dari Om Robin Diikuti dengan baik juga oleh Chris Yes Gak dilepas juga sama Chris Nice Wow Ada sedikit Terus senggolan Ada impact dari Om Chris ya Waduh Waduh Jelas, jelas, jelas Ini Jelas, jelas Gimana nih Kalau dari peraturan Leader to TDC kemarin Ada senggolan sedikit Langsung zero Langsung zero Tadi sih Kalau lu gimana? Tadi run pertama kan Leadernya kurang commitment ya Oke Masih ada koreksi Tapi ada touching-touching sedikit Dari Om Robin ya Touching dari Om Robin ya Jadi tipis-tipis sih Jadi gue lebih pilih Om Robin Karena pertama Nah run kedua Om Robin bersih banget lainnya Tapi Chris sayang ada Impact ya Disitu ya Jadi advantage menang Om Robin Om Robin takes the win Untuk babak pertama Oke Kita lihat nih Babak kedua Oke tadi Kedudukan berapa tadi? Satu kosong Buat Om Robin Sekarang kita lihat nih Babak kedua Apakah Om Robin bisa langsung meraih kemenangan Atau ada Drama Perlawanan Dari Perlawanan Drama Oke Oke Kita siap saja Babak kedua Driver ready Oke Udah kenceng mukanya Gas 3 2 1 Go Maik sekali ya Angglenya bagus ya Besar Kita lihat inisiasi pertama Om Robin tenang sekali ya Oh ada sedikit koreksi dari kedua driver ya Coba di-percent nembok saja oleh Om Chris Om Chris Oh ada infek sedikit dari Om Robin Om Robin Kita lihat main jenis dari kedua driver Oh Oh Baik sekali Om Robin mepet kekira Tempel depan lagi ngeri Ngeri Gokil Nice Duh Jadi kalau kita lihat kedua driver ada koreksi-koreksi Sama Lainnya juga gak terlalu bagus Chasingnya juga Gak terlalu ini ada inconsistent lah Iya gak konsisten ya 50-50 lah masih-masih Jadi dia even ya Masih even Kita lihat di run kedua Ini penentuan nih Baba kedua Ready Dua Satu Go Wow Om Robin lagi sangat cepat ya Sangat santai sekali Angle-angle normal Nah konsisten Imitasi pertamanya Wow Lainnya cukup baik dari Om Robin Wow Di tempel terus-terus Peace Proximity Chris-nya konsisten sekali Ini ngeri 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 Om Chris Nice Lain by Om Robin Wow Galang sekali Kalau kita lihat juga konsistensinya Waduh Ngeri sih Konsistensinya gokil sih Leadingnya sih cukup konsisten Ini keputusan sulit nih Yang disini nih Sulit tapi gue ada udah Udah nemu nih Satu sih sebetulnya Advantage Lebih advantage Lebih advantage Karena gue bandingin di Leadernya Itu lebih Konsistensi biru nih Konsistensi biru Lebih konsisten Oke Kita decide untuk itu Om Lalu Megan siapa Jadi babak kedua Gue Om Robin Om Robin Takes the win Ya Om Robin langsung Dua kosong Om Robin Langsung ya Masuk final Langsung ya Masuk final Masuk final ya Masuk Kita congrats dulu sama Om Robin Om Robin Om Robin Congrats sekali Tangannya dingin loh Om Robin Dingin 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 ini Sama cowok-cowok killer Aduh gemetar juga ini Iya Tapi kalau Om Robin tuh keliatan kalem Santai Kayak gitu ya kan Gokil luar biasa Om Chris Thank you for your Ngeramein ya Sebagai pemain pengganti oke lah Gak pengganti lah Skill lu lu Luar biasa disini Gak ada Gue ngeliat dia Tuh gue Walaupun gemeter Tapi tetep Ngendalikan gemeternya itu Dengan santai Gokil Keren banget lu Lu keren Thank you Thank you banget Thank you Om Robin gokil Kita serahin hadiah Ke Om Robin Kalau gue liat-liat Om Robin berarti udah beberapa kali Ini nerima hadiah nih Kita kasih lagi Om Thank you banget Terima kasih Om Terima kasih Udah menang disini support kita terus Hadiah by Helihan Thank you Helihan Thank you Nah kita liat Ini berarti udah masuk 4 besar ya Eh 3 besar nanti Om Robin masuk ya kan Iya Nah 3 besar nanti ketemu Om Adit ya Ketemu Om Adit Kalau Om Robin bisa menang masuk final Melawan Dan Melawan siapa ya Oki Yes Om Oki Jadi hadiahnya adalah bodi aplastik Dari Helihan juga Om Waduh mantep Mantep Ya thank you banget Om Thank you Thank you Semoga kedepannya bisa Om menang terus Ini gue udah gak perlu nanyain tips and trick Ini udah tetua Gep Gimana dong Yes thank you banget ya Om ya Oke Nah Gep Bagi temen temen yang mau main RC drift Dan belanja belanja bisa datang ke blok M square atau untuk belanja bisa langsung ke Helihan Ya kan Itu disitu ada tokpadnya cari aja Helihan toys disitu bejubel itu spare part RC Nah Bagi kalian yang mau main bisa datang ke blok M square main RC drift bareng disini dan nanti banyak banget temen temen disini yang bisa ngebantuin kalian untuk masalah yang kayak Contohnya Ting segala macem itu bisa semua disini Ya see you di minggu depan kita masuk ke 3 besar Kita lihat siapa yang menang Ciao Alpha 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 Los anthem атель